He is the one that can create all from nothing to something So let us pray and let us thank him for each day Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon nasihat kepada kami yang istrinya ikut bekerja kantoran Kadang ada rasga rezeki berkurang jika tidak ikut istri bekerja Di sisi lain khawatir anak hanya punya waktu sedikit dengan ibunya Syukur Al-Fan Al-Karim bertakwalah kepada Allah Allah sudah membuat aturan Ada aturan di Quran Quran surah An-Nisa jawabannya ayat ke-34 Pelan-pelan An-Nisa ayat ke-34 Itu ada pembagian dua tugas Dan yuniknya nanti orang Jepang yang praktekan Mereka punya programnya Anda harus bedakan Bekerja dengan mencari nafkah itu lain Bekerja dengan mencari nafkah itu lain Seorang suami ketika akan menikah Ingat ya bukan ketika telah menikah Akan menikah itu ditegaskan oleh Quran Tugasnya akan menjadi imam Imam Pemimpin Pemimpin Jelas ya Kalau Allah sudah menyebutkan pemimpin Berarti dua aspek Dunia dan akhiratnya Aspek akhirat Itu pemimpin dalam ibadah spiritualnya Di Bapak misal mohon maaf Di Masjid Al-Ihsan jadi makmum Pulang ke rumah jadi imam Sifat seorang imam artinya Jadi pendahulu Dia mimpin Yang dipimpin Mengikuti bacaan imam Gerakan imam dan seterusnya Bagaimana Anda bisa menjadi imam Kalau tidak mengerti bacaannya Tidak tahu gerakannya Karena itu seorang suami Ketika bersiap akan menikah Dia mesti belajar Bagaimana cara jadi imam yang baik Tidak mungkin seorang ditugaskan jadi pilot Kalau tidak bisa mengendari pesawatnya Tidak mungkin jadi Masinis Kalau tidak bisa mengendarai Keretanya itu tidak mungkin Karena itu belajar Belajar Minimal perbaiki bacaan Qur'annya Perbaiki Kan tidak menarik Kalau ada ayah diperbaiki oleh anaknya yang 5 tahun Ayah bertakwalah kepada Allah Anak antum sudah bisa memperbaiki Antum sendiri tidak memperbaiki Dan akan ditanya Kamu yang jadi imam Kenapa tidak disempurnakan Pernah ada kisah yang kami terima Beberapa waktu yang lalu Saya pernah sampaikan Makanya kalau Bapak Ibu Kedatangan seorang pemuda Kata Nabi Yang dirilai baik Akhlaknya Akhlaknya Itu segera nikahkan Kedatangan seorang pemuda Yang akhlaknya paling bagus Kan ada 4 ya Yang biasanya ukurannya Tulijamalih Karena cantiknya Karena gantengnya Walaupun itu relatif ya Orang bilang cantik relatif Kalau jelek mutlak kata ya Tapi kan itu ukuran Yang kedua Hartanya Ini seringkali salah memahami Hartanya itu disebutkan kaya Bukan Kalau untuk perempuan Yang bisa memanaj harta suami dengan baik Untuk perempuan Jadi kalau misalnya Laki-laki mencari calon istri Carilah calon istri Yang bisa memanaj harta suaminya dengan baik Cari Jangan melebihi kemampuan Misalnya anda kemampuan dapat 5 juta Cari istri yang zakat mallnya aja Salonnya sudah 10 juta Misalnya Ya akan nyambung Ya Nah tapi kalau laki-laki Termasuk juga perempuan nanti Ya Yang ketiga nasab Maaf Ketiga nasab Di satu Kecantikan Ya keindahan Yang kedua Itu harta benda Ketiga nasab Asal-muasal Keturunan dari siapa dia Ditelusuri Dari orang baik Atau yang kurang baik Lingkungannya seperti apa Pendidikannya seperti apa Untuk menyesuaikan Tapi yang keempat Didiniha Karena agamanya Akhlaknya Khusus untuk laki-laki Kalau ibu kedatangan Seorang laki-laki Bapak Ternyata akhlaknya bagus Luar biasa Agamanya kuat Itu segera Terima Sayang kalau kehilangan Teribat Allah akan jamin Beruntung dalam rumah tangganya Ya Tidak cukup dengan amin Cek dulu Lihat ya Ada yang datang Lihat Pernah ada seorang Kedatangan langsung Tiga orang melamar Saya dapat cerita Itu kisah Itu tahu Diperebutkan Nah perempuannya Cantik Baik Ditanya kan Masya Allah Tiga datang Kamu siapa Nah pertama Saya Anas Ya udah baca surat Anas Baca Baca Bacakan Anas Kemudian selesai Ya sudah cukup bagus Kamu nak yang kedua Saya Torik Pak Katanya Ya udah baca surat Atau Torik Selesaikan Baik selesai Yang ketiga Belum ditanya Udah pucat Kamu siapa Saya Imran Pak Saya Imran Belum selesai Tapi panggilan Sehari-hari Kulhu Pak Panggilan sehari-hari Kulhu Insya Allah Ini bercerita Tapi Masya Allah Mohon maaf Tapi ini nyata Saya pernah Sampaikan juga disini Tapi ini percanaan nyata Waktu di Panjalu Purang ke Garut Gak tau apa Ada hubungan yang tidak Dengan kisah ini Tapi yang kedua ini Pertanyaan yang real Nyata disampaikan Ustaz bagaimana hukumnya Ada seorang pemuda Menikah Dia gak pernah baca Quran Cuma hafal surat al-ikhlas Kulhu Wallahu Ahad Itu saja Setelah menikah Kaudar Allah Diberi jalan oleh Allah Ibu mertuanya Minta Diimami di rumahnya Gak keluar dulu Subuh baca Kulhu Wallah Begitu maghrib Jahar Kulhu Wallah lagi Begitu isya Kata ibu mertuanya Nah Gak apa-apa lah Yang rokaan pertama Kulhu Wallah Yang kedua Mohon ganti surat lain ya Anaknya gak jawab Begitu takbir Walau Bodin Rakaan kedua Diam Lama begini Masya Allah Ditunggu Ditunggu-tunggu Dikira berfikir Cari ayat Ternyata Itu berbelok begini Mah boleh gak Kulhu Wallah lagi Itu nyata Ditanyakan pada saya Di Garut Apa hukumnya Orang sholat seperti itu Saya bilang Batal pasti sholatnya Dan dia mesti belajar Maka anda Yang sudah siap Menjadi seorang suami Itu mesti belajar Nah dalam hal Urusan kepemimpinan dunia Itu pun sama Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din Wabima anfaku min amwalihim Kelebihan laki-laki dibanding dengan perempuan Laki-laki diberikan perangkat mencari nafkah Ini poinnya Jadi kalau anda ikuti petunjuk ini Nafkah ya Bukan bekerja ingat Nafkah Nafkah Jadi nafkah itu tugas yang melekat pada suami Bukan istri Di rumah ada suami Istri Tiga orang anak Satu orang yang bantu Misal Jadi ada enam orang Begitu suami mencari nafkah Dilakukan sesuai petunjuk Allah Nanti anda keluarkan lagi ayat yang lainnya Bagaimana cara mencari nafkah Kalau ingin yang standar Al-Baqarah 168 Itu sama dengan non-muslim Sama aja Kalau ingin agak cepat Nyarinya gak susah Datang rizkinya Mengalir dengan mudah Al-Baqarah 172 Kalau gak terlalu lambat Tapi cepat sekali datangnya Bahkan belum minta sudah turun Baru gerak dikit aja Itu Masya Allah Al-A'raf 96 Ada turunannya Tapi anda yakinkan dulu Tugas cari nafkah itu saya Siapkan Tunggangnya ayat-ayatnya Keluarkan Anda amalkan Itu dijamin langsung Dijamin langsung Rizki orang serumah Diturunkan oleh Allah Di tangan anda para pria Rizki orang satu rumah Enam-enamnya Tapi kalau dibalik Yang istri yang mencari nafkah Bukan bekerja ya Istri yang mencari nafkah Maka jangan harap Rizki orang serumah Akan diturunkan pada istri Tidak Hanya untuk pribadinya saja Kecuali dalam keadaan tertentu Makanya seorang perempuan Yang bertugas mencari nafkah Selama suaminya mampu Dia mencari Itu akan selalu banyak masalah Di rumah tangganya Dan selalu kurang Selalu kurang Karena keberkahan tidak masuk Keberkahan tidak hadir Nah kalau suami sudah mencari nafkah Perempuan ada hobi bekerja Ada yang dagang Macam-macam dan sebagainya Itu tidak dilarang Cuma bahasa riwayatnya disebut Kamu sulit nantinya Capek Tugas terabaikan Sebagian tanggung jawab Yang harus melekat pada diri perempuan Yang tidak bisa diselesaikan oleh laki-laki Maaf Tertunda minimal terabaikan Karena itu bagi perempuan-perempuan Yang berniat untuk bekerja Misalnya Mohon maaf Maka pastikan Tanggung jawab yang berada di rumah Dan itu akan ditanya oleh Allah Itu sudah selesai Sudah selesai Pastikan itu Tapi Yakinkan pada diri kita Kalau pada saya silahkan ragu Tapi pada Allah jangan ragu Saya punya keyakinan sampai hari ini Demi Allah saya katakan Sampai hari ini Saya minta isteri saya Untuk di rumah Mendidik anak Perhatikan Masya Allah Itu tidak mudah Tidak mudah Tolong Jaga Kemudian kita seimbangkan Sudah Rizki urusan Allah Saya hanya bergerak Allah akan berikan Masya Allah Apa yang terjadi Alhamdulillah sampai hari ini Selalu cukup Tidak pernah kurang Tidak pernah kurang Yang paling menarik Dan tidak susah Tidak susah Kita butuh sesuatu Alhamdulillah Allah kirimkan Kita berikhtiar Tapi harus ada ikhtiar Harus ada ikhtiar Ada kemudahan Pak Bu Biasanya kalau hukum Allah Tidak diikuti Capai hidupnya Disaran saya Pada suami Yakinkan dengan potensi dirinya Kemudian keluarkan ayat-ayat Mencari nafkah di Quran Tunggangi ayatnya Begitu Antum melakukan itu Nanti aku akan lihat Ada perbedaan yang terjadi Dalam hidup kita Silahkan Rasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton